Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk partisipasinya sharing disini jadi lain daripada yang lain kita akan belajar tentang latex sore ini salah satu alternatif untuk publikasi gitu ya eh dulu ini sempat menjadi seolah-olah kayak sesuatu yang eksklusif untuk publikasi di jurnal-jurnal dengan ia tinggi dunia karena memang para ilmuwan itu suka dengan apa ya freedom sebetulnya kontrol terhadap segala hal misal kalau kalau di komputer ya bahasa pemrograman python begitu terkenal karena maksudnya ketuka gitu ya matlab itu tertutup dan lain sebagainya termasuk salah satunya adalah kalau kita publikasi menggunakan Microsoft Word atau software yang lain dimana software itu dikontrol oleh satu perusahaan dan itu dianggap agak tidak sesuai gitu dengan semangat para ilmuwan-ilmuwan di dunia karena itu alternatifnya salah satunya adalah namun akhir-akhir ini sebetulnya saya belum menemukan suatu jurnal atau conference atau yang lainnya yang tidak menerima katakanlah Microsoft lagi semuanya pasti aja latex-nya masih ada Microsoft-nya juga masih ada ada berorong informasi dari Pak Mul tadi ternyata masih ada beberapa jurnal yang memang khusus hanya menerima format latex ini nah apa itu apa itu latex dan bagaimana mengoperasikannya secara ya awal gitu ya kita akan berhenti sore ini jadi mohon bapak-bapak yang belum tahu latex mari kita sharing sama-sama untuk mempelajari latex ini bagian sudah susu sore ini kurang-kurang belum pernah dulu ya siap baik jadi hari ini hanya akan mengenal latex saja kita tidak akan menggali terlalu dalam karena bisa kompleks sekali gitu ya sama seperti kita belajar MS Word juga saya yakin kita tidak mempelajari semuanya kita tidak ahli di semua hal kita awali nanti dari story tentang latex ini lalu kita akan mencoba beberapa fitur yang akan kita gunakan setelah itu kita akan langsung mempraktekannya dioverleaf atau mittex nanti kita akan lihat bedanya dimana yang pertama backgroundnya dulu jadi apa sih latex itu sebetulnya intinya di intinya di sini latex itu type setting type setting itu seperti bahasa pemrograman jadi segala sesuatu kalau bisa itu dilakukan dengan cara mengetik jadi disusun buruknya kayak apa formanya dan sebagainya saya ingat satu-satunya orangnya tapi disini tapi yang berlaku disini berbicara jadi latex itu adalah gampangnya ya bahasa pemrograman sebetulnya untuk menyusun dokumen khususnya dokumen lain untuk publikasi atau yang berhubungan dengan pendidikan bisa live report bisa research proposal kalau kita berhati-hati jurnal paper atau kontras paper selamat menikmati terima kasih 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 ini beliau yang menemukan atau mengusulkan penggunaan setting untuk pembuatan dokumen yang ilmiah begitu tapi karena tahu kejumpuluhan berarti bahasa pemerintah waktu itu juga belum tingkat tinggi belum tingkat tinggi itu berarti masih masih terlalu banyak teks yang diketikan gitu ya bapak-bapak yang di elektronika mungkin paham waktu membuat katakanlah robot programnya pakai mikro itu sengsara sekali begitu ditemukan bahasa pemerintah masih lebih lancar HTML lebih enak lagi dan lain sebagainya teks itu seperti itu penemunya video ini bagi jadi untuk outputnya teks dan lateks yang sekarang itu masih sama sebetulnya cuman cara pemerintah saja berbeda ini benar-benar low-level tapi ya khasnya low-level itu powerful dengan resource yang sedikit kita bisa melakukan banyak hal gitu ya nah di kolomnya sudah dihentikan orang beralih ke latex sekarang beliau yang melanjutkan teks menjadi latex jadi ini adalah bahasa tingkat tinggi untuk teks lebih mudah untuk gunakan cara bacanya banyak gitu ya tapi kata beliau ini terserah lah wajahnya gimana baik jadi ide awalnya adalah membangun dokumen yang kompleks jadi dokumen yang isinya di dalam itu ada gambar ada referensis ada tebel dan lain sebagainya yang bisa dipostumize sesuai kebutuhan itu dianggap terlalu ribet kalau kita menggunakan prosesor misalkan Microsoft Word ya karena Microsoft Word sendiri kan fungsinya jauh di atas itu sebetulnya bikin majalah bisa bikin poster bisa bikin amplop itu bisa dan lain sebagainya terlalu banyak fungsi untuk itu jadi tidak fokus ke satu dokumen dokumen ilmiah nah latex ini mau fokus ke satu hal dokumen ilmiah sehingga untuk hal-hal yang sekiranya itu tidak begitu kursial settingnya susah kalau satu contohnya itu setting fontnya itu saya sendiri nggak tahu settingnya gimana gitu ya kalau tidak pakai overlay kalau di overlay nanti dampak tapi sekarang kebutuhan kita adalah seperti gini kita mau membuat nasi goreng kalau kita nggak bisa masak ya susah bumbunya apa saja kan begitu tapi sekarang ada bumbu instan sama seperti ini kita mau publish di jurnal pakai latex saya nggak bisa latex jurnalnya menyediakan template nah kita pakai template-nya kita pelajari hal-hal mendasar tentang latex tinggal kita ikuti template-nya jadi kita tidak harus menguasai semuanya tidak itu itu apa namanya enaknya itu ya Hai nah alternatif dari software yang fokus untuk dokumen ilmiah ya latex ini katanya sih dulu ada beberapa yang lain tapi yang sampai sekarang itu terus dikembangkan adalah ini jadi type setting language similar to see atau HTML jadi kalau bahasa program yang tentu butuh interpreter yang akan membaca programnya lalu butuh compiler untuk mengkompile menjadi sebuah bentuk yang bisa dikenali oleh user gitu ya kalau program Windows ya XC kalau HTML ya halaman web dalam teks ini apa baik ini rangkaian prosesnya di latex itu ini ternyata lumayan panjang ya yang pertama itu kita membutuhkan interpreter yang akan membaca bahwa sebuah file dengan akhiran teks itu adalah file latex dan akan diterjemahkan menjadi sebuah dokumen yang peterjemahnya itu itu adalah namanya adalah latex interpreter yang paling banyak digunakan adalah ini teks live overleaf menggunakan teks live lalu ada miktek dan lain sebagainya miktek ini versi offline-nya sebetulnya walaupun tidak sepenuhnya offline tapi ini offline-nya yang ada di Windows Linux Mac jadi apapun komputer yang kita beli bisa gitu ya kalau pakai miktek lalu yang kedua setelah dibaca kita butuh untuk aplikasi untuk mengeditnya gimana kita mengeditnya sebetulnya kita bisa pakai sembarangan teks editor notepad bisa notepad plus plus bisa eh kalau sekarang yang lagi terkenal itu Visual Studio Code bisa PDF itu nanti hasil outputnya ya yang penting teks editor sih kalau yang Linux pakai imax film dan lain sebagainya semuanya bisa asal file yang kita buat itu berakhiran teks ini nah karena ini platform terbuka maka beberapa beberapa ID untuk pemodaman itu mulai mengaduksi misalkan Visual Studio Code atau notepad plus plus dimana kita bisa mendapatkan tampilan yang lebih indah daripada sekedar notepad gitu ya paling kalau notepad itu kan enggak ada warna sama sekali lugu banget gadis desa gadis desa sekarang mainnya instagram ya pak sama tiktok ya ya di klik langsung apa lagi sekarang pak anormally jangan merita suasana nah setelah yang ketiga adalah setelah kita melakukan programming tadi lalu kita kompile supaya hasilnya bentuk dokumennya itu bisa dilihat nah compilersnya itu banyak eh bisa Postscript bapak-bapak yang biasa pakai Postscript yang Linux biasanya Postscript atau PDF yang kita semua pakai gitu ya Nah Overlift kayaknya pilihan paling populernya dalam PDF kebanyakan sekarang dilarikan ke PDF jadi ini kalau kita sudah melakukan pengetikan kayak programming gitu ya kita run hasilnya kalau PDF jadi kita langsung bisa lihat itu di file bentuk PDFnya walaupun sebetulnya bisa ke hal yang lain juga tergantung compilers yang kita pakai oke nah sekarang disini ada miktex lagi disini ada miktex disini ada miktex jadi miktex ini apa lo mau dia ada dia sudah sediakan semuanya mulai dari step 1 sampai step 3 hasilnya step 4 ini hasilnya sama dengan Overlift sebetulnya Overlift juga melakukan itu jadi step 1 sampai step 3 jadi kerutan ini sebetulnya lupakan saja karena memang nanti kita akan langsung pakai bisa dua ini yang pertama miktex Windows, Linux, Mac OS jadi semuanya ada bisa ini Integrated Package Manager artinya adalah jadi karena bahasa pembergaman kadang nanti kita butuh paket-paket tambahan sebagai contoh misalkan kita download template dari IEEE transaction biasanya mereka itu sudah punya paket sendiri ngatur roofnya, ngatur table dan lain sebagainya begitu kita download lalu kita buka di editornya miktex nanti itu akan langsung mendownload paket itu dari internet jadi miktex ini bisa kita gunakan secara offline dia akan online hanya pada saat dia tidak mempunyai paket di komputer kita dia akan mendownload secara online setelah itu kita gunakan offline tidak masalah gitu ya dan sudah ada built-in text editornya namanya textworks dan open source open source ini sebetulnya free gitu ya free untuk di share, free untuk didistribusikan dan lain sebagainya tapi bagi orang Indonesia open source ini artinya cuma satu free of charge gratis gitu ya padahal sebetulnya bukan free of charge free artinya bisa dijual mahal bisa digratiskan terserah yang jelas siapa yang berkontribusi disitu harus disebutkan semuanya dan source code nya harus di share bagi semua orang itu open source ini miktex jadi cocok sekali dengan para ilmuwan aplikasi kayak gini berikutnya ada overlay karena internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita kan sandang, pangan, papan, internetan sehingga overlay ini menjadi semakin populer apalagi sejak pandemi gitu ya Zoom makin populer Google Meet makin populer dan lain sebagainya sehingga internet itu kayaknya kok gak ada kendala lagi orang beralih ke overlay fully online artinya dokumen kita di cloud ngedit kita di cloud kita tidak perlu install apapun cukup bikin akun saja versi gratisnya ada tapi kalau mau sharing ke banyak orang itu butuh yang versi bayarnya yang kolaborasi betul yang kolaborasi dan integrasinya yaitu tadi baru ke dropbox ke apa tadi itu ya beberapa hal ini jadi orang seneng yang kayak ginian sekarang ada dokumen di story dan yang paling enak dia sudah mengadopsi beberapa hal yang populer di dunia programming misalkan highlighting warna-warna yang menarik lalu yang paling saya suka itu adalah code completion jadi misalkan kita ngetik sesuatu gitu ya lalu selanjutnya apa itu sudah ada tebakannya kita milih mana misalkan saya mau menciptasi sebuah referensi saya sudah bikin labelnya jadi saya citasi di situ dia sudah menampilkan saya tekan A label yang berawalan A sudah muncul semuanya itu enggak ada di sisi sebelah kiri jadi code completion yang ada di ini sangat-sangat kekurangannya harus online itu saja itu bisa jadi kekurangan atau kekurangan iya kayaknya begitu baik nah kita langsung ke begininya nih oh saya tunjukkan dulu ini ya miktex kayak apa ini editor dari miktex jadi kalau kita download miktex kita install itu kita sudah dapatkan semuanya lalu outputnya itu sebetulnya ya PDF saya misalkan disini sekalian aja ini saya basic kodenya adalah seperti ini seperti ini salah tempat saja Oh nggak bisa pakai orang-orang itu iya mau-maukoh yang terzoom ke sana, tapi ternyata yang terzoom ke depan saya ya makanya zoomnya katanya memang zoom kelihatan kelihatan ya jadi jadi yang pertama itu dokumen kelas dokumen kelas ini bisa macam-macam ya bisa misalkan jurnal paper, artikel dan lain sebagainya, jadi tenang saja yang bagian ini itu nanti sudah ada di template yang kita download dari publishernya sehingga kita tidak perlu merisaukan tentang ini cuma ini memang harus ada karena ini bahasa perprograman lalu untuk dokumen itu diawali dengan bikin dokumen lalu end dokumen dan yang ada di dalamnya ini adalah tulisannya kalau ini saya jelaskan hasilnya adalah ini hasilnya yang ada di kanan baik ini struktur 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 besarnya gitu ya kayak blank paper nah setiap comment atau special character itu berawalan dengan backslash lalu begin and end itu mendefinisikan sebuah environment environment itu nanti bisa dokumen table figure dan lain sebagainya jadi sesuai dengan perhubungan kita kita yang basic dulu nanti begitu kumpul jadi satu dalam satu, kita akan tunjukkan begitu sudah jadi satu jurnal hasilnya kayak apa lalu tanda seperti ini, tanda kurung kurawak sama kurung siku itu adalah parameter dari komennya, jadi misalkan ini dokumen plus parameternya adalah artikel bikin parameternya dokumen jadi kalau tables ya nanti bikin tables seperti itu dan ini contoh superscript newline, comment, dan lain sebagainya contohnya seperti ini contohnya seperti ini makasih lain sebagainya kalau pencet kontrol terus pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro untuk web saya sedihkan nggak usah saya set ini kalau kalau Bapak-bapak, kalau kita tidak jangkau orang-orang. Bukankah Pak Pri, diminum dulu Pak Pri. Ya Pak, sudah. Kodohan burih. Kopi-kopi. Kopi-kopi. Kodohan burih. Oh, tidak usah di-slideshow. Tidak usah di-slideshow, terus nanti di-zoom pakai itu. Baik, ini biasa sebetulnya. Jadi, baris baru itu bisa pakai newline, bisa pakai double backslash. Super strip itu seperti ini. Jadi, S ini sampai S ini biasa. Lalu, comment atau special character. Misalkan kita mau karakter super strip yang di atas gitu ya. Ini nanti penting waktu kita bikin rumus. Itu modelnya seperti ini. Jadi, pakai topi atas, huruf T. Dolar depan, dolar belakang itu untuk menandakan bahwa ini adalah special character yang nanti akan diproses. Tidak akan ditampilkan. Apa adanya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Subscribe pakai underscore. Lalu, ini, omega. Ini adalah karakter omega. Kalau dirumus nantinya. Jadi, yang ada. Seperti ini. Hasilnya, kalau kita jalankan, itu seperti ini. Super strip, S, pangkat T, gitulah kurang lebih. Ini omega kapital, ini omega lower case. Nah, lalu. Berikutnya, tentang formatting. Saya ingin langsung pakai ya. Kayaknya ini yang ditunggu. Soal. Baik. Soal tinggal beri. Contoh berikutnya, saya tunjuk ajalah pakai kursor, malah pelaku lari-lari. Jadi, yang paling atas, dokumen kelasnya itu sekarang sedang ada parameter tambahan. 12 poin itu ininya. Apa namanya? Besar hurufnya gitu ya. Kalau defaultnya itu adalah 10. Lalu, UCF 8 itu karakter set. Tidak usah dipikirkan itu apa. Nanti di template itu sudah langsung ada. Kita biarkan saja. Lalu, author, date. Ini menampilkan author saja. Tetapi, untuk template ini. Jadi, nanti kalau kita punya template jurnal yang lain. Autornya diisi siapa? Letaknya di mana? Nyusuhnya di mana? Itu sudah urusannya yang bikin template. Sudah urusannya si publisher jurnalnya. Nah, yang di atas sebelum bikin itu adalah komen. Nah, misalkan ini. Ini kita deklarasikan duluan. Title, author, date. Dan ini akan menjadi satu dan itu akan dieksekusi. diletakkan di mana? Itu diletakkan di antara bikin dan N di sini. Jadi, ini. Nanti akan ada tulisan, now I get a title. Title-nya di mana? Di atasnya. Make title. Make title ini akan nge-print ini. Hasilnya seperti ini. Gampangnya gini. Yang di antara bikin dokumen dan end dokumen ini yang akan ditampilkan nantinya. Ini akan ditampilkan. Lalu kita pasang di sini sebuah komen make title. Make title ini akan pasang ini. Title, author, date. Kalau misalkan make title ini saya tepatkan di bawah sini, maka nanti title, author, sama date-nya akan di bawah tulisan we have no idea the title. Kalau sekarang di sini, dia ada di atasnya. Nah, ini. Judul, author, dan ini adalah date atau tanggalnya. Ini baru tulisannya. Kalau misalkan jurnal itu, autornya ada tiga berderet-deret, ini ada tiga kolom, itu ngaturnya di mana, serahkan ke yang buat template. Kita tetap tinggal nisi saja nantinya. Lalu, formatting berikutnya. Ini untuk bold, underline, dan italic. Jadi komennya seperti ini. Harus dihafalkan. Tidak perlu segitu. Nanti kita tinggal cari saja. Kalau kita itu sudah sering menggunakan, lama-lama kan, hokok sendiri. Lalu ada komen emphasize juga. Emphasize ini untuk menitik beratkan, membuat dia lebih menyolok daripada yang lain. Misalkan yang lain itu biasa, emphasize itu biasanya jadi italic dan bold. Kalau dia sudah italic, maka emphasize itu malah jadi yang tegak, tidak italic. Kalau dia sudah bold, yang emphasize ini, kayaknya sih cuma italic saja. Jadi, ini kayak otomatis. Nah, misalkan ini. Bold, apa namanya, underline, dan ini miring sebetulnya. Italic ya, ini ya. Nah, ini yang emphasize-emphasize tadi. Yang di-emphasize, misalkan ini bold, yang di-emphasize, yang discovery ini jadi miring. next. Ini package. Package itu hal-hal yang tidak ada di paket default bawaannya waktu kita install midtext. Yang pakai overleaf, ini bisa kita skip saja sebenarnya. Ini hanya untuk yang pakai midtext saja. Misal, kita mau bikin rumus. untuk rumus-rumus yang mungkin karakternya itu rumit, kita harus menyertakan ini nanti. Use package. Smed. tapi kalau karakter yang ada di rumus itu yang dasar-dasar saja, itu juga ada. Kita tidak perlu menambahkan ini nanti. Dan ini, fungsionalitas yang ada di package ini, bisa untuk figures, bisa untuk equation, links, dan lain sebagainya. biasanya kalau kita download template, maka si template itu akan menyertakan package-package ini. Sekali lagi, pengguna overleaf tidak perlu memikirkan ini. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan sebuah gambar. Wah, ini sudah makin rumit. Dokumen kelas seperti tadi, harus ada itu di setiap awal. Lalu, use package apa saja? Karena kita ingin menampilkan grafik, maka ada use package graphic X. Ini paket yang dibutuhkan. Graphic pack-nya image flash, artinya gambar yang akan kita tampilkan itu ada di folder images. Ada di folder images. Nah, ini dokumen dokumen saya tadi namanya halo dunia titik teks. Saya akan menampilkan gambar. Gambarnya saya letakkan saya organizer di sini, di folder ini. Saya akan tampilkan salah satu dari gambar ini. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh menampilkan gambarnya. Sampai dengan make title ini yang tadi. Lalu ini adalah bold underline italic yang tadi. Ini katakanlah adalah artikelnya. lalu di sini. Include graphic universe. Universe ini adalah nama file yang akan kita tampilkan. Universe itu adalah nama file gambar. Akhirnya di support itu jpg, png. saya lupa, bisa dicari nanti. Tapi tidak banyak, belum banyak. Ini ada di sini. Nah, ini akan langsung ditampilkan. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang ada yang aneh nggak di sini? Posisinya. Betul, posisinya. Kenapa posisinya seperti ini? ada yang bisa menjelaskan? Kok tulisannya yang lain? Urut gitu ya? Bener kok ini tulisannya? Ini bener. Lihat. Lihat. Ini memang dipindahkan untuk audience. Supaya saya kesempatan. Siap. Iya, siap. Kok bayang ajarin programming itu nggak nyamanya. Wah, cincu naikah dulu. Oh, cincu naikah dulu. Cipu naikah dulu. Cipu naikah dulu. Ini gimana? Saya takut saja. Mandi ya? Mandi. Rancis. Rancis. Kayaknya aman ya, Bapak, Bapak. Maksudnya ininya. Nggak ada sesuatu yang aneh. Semuanya itu di pinggir rata kiri sebetulnya. Kenapa tadi menjorok, karena gambar yang saya tampilkan ini termasuk tulisan, jadi tulisannya ini masuk di gambar, jadi bukan tulisan itu. Kenapa seperti ini? Untuk memperlihatkan bahwa kalau kita menampilkan gambar seperti ini saja, maka gambar itu hanya tampil, tapi tidak akan bisa kita kelola. Mau kita besarkan, posisinya di mana, labelnya apa, nanti kalau misalkan mau kita refresh, untuk melakukan itu, kita butuh environment. Environment itu diawali. Jadi, yang seperti ini, ini menampilkan gambar top, tidak bisa kita apa-apain, padahal kalau di dokumen ilmiah, gambar itu kan harus selalu kita refresh. Gambar berapa, kadang di halaman berapa. Kita harus bikin environment. Environment itu adalah sesuatu yang diawali begin dan diakhiri dengan end. Nah, kita butuh environment figure untuk melakukan itu. Ini contoh environment figure. Nah, ini yang lebih baik. Seperti ini. Jadi, khusus figure saja seperti ini. Jadi, kalau orang yang mulainya dari MS2, ini kayaknya kok lebih ribet. Betul, memang iya. Ini jadinya lebih ribet. Tapi, bagi orang-orang yang programming gitu ya, atau ini itu lebih senang kapal itu harus sudah hafal. Karena dia tidak akan pegang mouse, tidak akan geser-geser, narik-narik sudut gambar, enggak akan seperti itu. Ketik saja terus. Jadi, memang ini usernya bega. Nah, untuk gambar seperti ini. Centering berarti di tengah gitu ya. Nah, ini horizontal saya lupa untuk apa-apa pokoknya. Lalu, include graphic. Sama seperti tadi, tapi kita memanggil gambarnya itu sekarang di dalam environment figure. Supaya bisa kita tambahin option. Bisa kita tambahin label. Label ini nanti yang akan kita panggil waktu kita mereferensi. Contohnya ini. As you can see in the figure, backslash, ref, ini label dari gambarnya. Thick, mesh, satu. Jadi, di sini. Kalau kita ingin mereferensi halamannya, ada di gambar berapa, the function grows near zero, also in the page. Page ramp, ini label dari gambarnya. Nah, label caption itu hanya bisa ada kalau ada juga dalam sebuah environment. Seperti ini. Kalau kita sudah nulis, sudah kita nulis seperti ini gitu ya, nanti dokumen kita bergeser ke halaman berapapun, itu otomatis. Misalkan kita gambar satu ini, ternyata di depan, misalkan revisi gitu ya, revisi kita harus nambah gambar lagi, ya sudah kita pasang saja di depan, aman. Dan referensi ke belakang itu semuanya aman. MSU juga bisa seperti itu sebetulnya. Tapi kadang template yang diberikan oleh si publisher itu tidak ada fungsionalitas seperti itu. Jadi begitu kita tambahin, Itu repotnya gitu ya. Dan, ya ini salah satu keuntungannya seperti ini. Karena dari awal, dia sudah dibuat harus kayak gini. Repot memang, tapi nanti begitu ada update, ini jauh lebih kembang. Jauh lebih ringan. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi di sini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kira-kira, kalau saya ingin membesarkan gambarnya dua kali, dipak. Kenapa ini yang ngomong-ngomong tadi, Pak? Nah, kan? Kalau orang pinter itu. Memang kalau orang paham. Bicara. Saya ingin bukak, Pak. Masuk over itu di mana? Post-doc. Post-doc. Mari kita coba ya. Oh, persen itu adalah komen. Jadi kalau kita ingin mengkomen sebuah kode gitu. Persen. Bisa pakai shift, control. Kurung siku kanan. Nah, yang gambar tadi. Pak Wawan. Pak Wawan. Pak Wawan. Ini pada saat mengeksekusi. Kalau ada package yang belum ada, dia akan langsung undang-undang. Ini pakai mixtech, Pak. Sama saja sih, sebetulnya. Kalau pas ada paketnya semua. Nanti dioverleave-nya, kalau yang sudah bentuk jurnalnya. Jadi ini, hasilnya seperti ini. Kalau ini membesarkan gambarnya, ya tinggal 0,25 ini kita ganti dengan 0,5. Gitu kan? Eksekusi lagi. Gambarnya kan sudah besar. Lalu, ini sudah ada caption-nya. Sudah diberi figure 1. Kalau mau ganti ini gimana? Saya enggak tahu caranya. Tapi di template jurnal itu pasti ya. Jadi kalau misalkan, dia pakenya fit 1 gitu ya. Bukan figure 1 gitu ya. Santai aja kita pasang caption, nanti dia udah fit 1 sendiri. Karena di bawaan dia itu sudah hati itu semua. Lalu ini, yang kita referensi tadi, figure 1, lalu pick 1. Hasilnya sudah seperti ini. Kalau kita sudah, kalau sudah banyak dokumen ya, beralaman-beralaman, lalu kita keser ini semuanya akan mengikuti. Jadi aman untuk ibunya gitu ya. Kalau kita ada revisi, kalau revisi, Nah, mungkin ini juga tidak hanya untuk ini. Mungkin ini untuk live report gitu, atau research proposal yang berhalaman-berhalaman, mungkin gitu ya. Ada mengaji ke page dan lain sebagainya. Kalau jumlah sih kayaknya memang enggak ada. Yang mereferensi ke page seperti ini. Baik, jadi ketemu satu kemudahannya. Kalau begitu kayak gituan, kayaknya lebih mudah gitu ya. Kekurangannya sudah langsung ketemu. Keindahan itu tidak keindah. Microsoft Word sih kayaknya. Benar. Saya sudah download IEEE Transaction Template. Punyanya Pak Norman, instrumen, dan measurement. Itu yang versi Word dan yang versi Latex. Memang berbeda gitu ya. Tapi, yang versi Latex itu menurut saya malah lebih detail. Harus gimana-gimananya. Yang versi Word itu, bahkan tabelannya pun bentuknya gambar. Jadi seolah-olah, kalau bikin tabel kan bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi hal yang seperti itu yang berbeda. Ini list saja. Nanti bisa dilihat sendiri. Kalau misalkan tanpa nomor dan bernomer, itu caranya seperti ini. Dan nanti kita share bareng-bareng. Karena ini cuma kode program saja gitu ya. Jadi pasti backslash apa, backslash apa. Seperti itu. Pak, kalau misalnya Pak, kalau misalnya pakai midtext ya? midtext ya? Nah, kode-kode kayak gitu sama kalau kita pakai latihan. Sama. Sama. Selamat. Saya mau katul. Oh, perlindungan. Saya juga sudah. Tangannya sudah ganteng semuanya. Iya, ganteng. Harusnya fix semuanya. Sama ini Pak, kalau misalkan, kalau kita buat itu, kalau kita mau transkipasi kan sudah konekir. Kalau begitu. Kalau begitu. Perlindungan, perlindungan itu gimana ya? Itu di slide ke sekian nanti. Oh, berbalik. Ini peserta yang entusias banget seperti ini. Belum sampai slide-nya. Ini yang di midtext, ini yang dioverlist. langsung tampilannya seperti ini ini bisa ini sudah saya ini terus saya dari kompil biasanya ini tergantung koneksi internet itu di copy paste Oh ini error karena saya tidak bisa bikin folder Images disini jadi jadi ini ya ini kita bikin folder Images terus saya upload gambarnya ke folder disitu gitu aja sebetulnya ini error karena gambar ini enggak ada hasilnya seperti ini kalau ada gambarnya dia akan berikutnya nah ini ini yang penting equation equation ini kalau pakai equation editor kan enak ya langsung bentuknya sudah ada nah kalau latex ini semuanya koding kalau semuanya koding kalau enggak biasa bikin equation pakai latex itu menyebalkan sangat menyebalkan misalkan gampang seperti ini misalkan E sama dengan MC pangkat 2 ini sudah saya beri keterangan begini bisa pakai yang manapun untuk equationnya seperti ini tinggal diikuti saja contohnya seperti ini nah yang ya lalu ini seperti biasa ini adalah environment untuk equation kenapa butuh environment seperti tadi kalau misalkan kita mau equation terus ada nomornya ya yang kita referensi equation keberapa dan lain sebagainya itu biasanya dimasukkan ke environment biasanya seperti itu nah hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini tapi yang paling penting itu adalah ini sebetulnya jadi equation itu ada inline mode dan ada display mode inline mode itu kalau dia masuk ke dalam sebuah kalimat misalkan misalkan ekstra di equation disini ini 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 inline mode sama dengan MC kuadrat display mode itu ada disini display mode ada dua yang yang pertama itu tidak ada nomornya karena mungkin ada beberapa jurnal yang tidak membutuhkan itu atau bahkan tidak bahkan cuman apa ya cuman satu misalkan tapi kalau yang banyak matematikanya yang tentu butuh maka harus di nomornya seperti ini nah ini juga saya pakai msword kalau butuh kayak gini di template jurnalnya itu tidak ada bikinnya susah bagaimana saya punya ini tulisan di tengah lalu ada nomor yang ada di sebelah kanan satu-satunya cara yang saya tahu adalah bikin ini kolom satu ini kolom dua nah kalau kalau di kalau di kalau di sini caranya seperti ini kalau sudah ada apa namanya enviromanya ini sudah ada identitasnya ya itu otomatis kasih jadi nomor caption itu semuanya otomatis mau rumus mau gambar kita mau tabel itu semuanya otomatis jadi waktu kita nanti menggeser-geser semuanya itu lebih mudah kalau disini nah sekarang ini contoh yang lebih rumit lagi nah ini jose sudah makin rumit tapi tidak ada satupun yang menggunakan number ya hasilnya memang nggak ada nggak menggunakan number seperti ini display mode and number jatuhnya seperti ini untuk nulis kayak gini juga nulisnya seperti ini gimana kalau kita yang berasal dari msword mau nulis kayak gini itu susah ini ini programmer kalau bergurau kayak gini nah ini yang saya pakai ini ini adalah iya equation code generator untuk latex oh ini nggak ada di tutorialnya latex yang bawah nomor di pingin iya sepertinya seperti ini jadi misalnya saya mau buat seperti tadi pakai ini saya klik disini nah sudah ter-generate code latexnya dan ini hasilnya nanti misalkan dari A ke B saya disini mau A lalu disini saya mau B gitu nah sudah ada di sini lanjutannya misalkan DX seperti Y gitu ya sini sini saya tulis DX sepertinya seperti ini tuh nah seperti ini tuh ini Terima kasih. Oh, ya, mantap. Dan seterusnya, kita tinggal mengikuti ini seperti kalau kita bikin equation editor. Lalu setelah jadi, kita kopikan ini, code-nya ini, ke latex-nya. Seperti itu. Dan tapi generator ini biasanya dia bikin, selalu pakai kurung kurawal gitu ya, ya, padahal beberapa itu bisa dihilangkan kurung kurawalnya, tapi ya hasilnya sama saja. Jadi ini menurut saya sangat berguna sekali gitu ya, apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa yang diwajibkan pakai latex. Lalu sekarang tentang dokumen formatting-nya, abstract, paragraphs, dan lain sebagainya. Ini simple sebetulnya. Jadi kalau kita pakai abstract seperti ini, maka dia akan, untuk dokumen class article, itu akan di tengah seperti ini, sudah bikin abstract. Gimana nanti kalau di jurnal tertentu, ikuti template-nya, aman ya. Jadi kalau abstract, berarti yang ada di environment begin sampai end, abstract. kita tahu mana yang harus di-edit. Lalu di antara, sorry, di sini, now that we have, dan lain sebagainya, itu paragraph. Terus kita tulis ke kanan, nanti akan turun sendiri, atau kita enter tanpa jarak, tanpa jarak ya, kita enter tanpa jarak, maka dia akan tetap satu paragraph. Begitu ada jarak, maka akan dianggap sebagai paragraph yang baru. Akan dianggap sebagai paragraph yang baru. Jadi nanti tulis, jeda, tulis lagi, jeda, tulis lagi, akan ada tiga paragraph. Seperti ini. Ini langsung paragraph. Untuk chapter dan section. Kita butuh seperti ini kan biasanya, terutama untuk, ini misalkan ada introduction, second section, first section, dan seterusnya. Jadi buatnya seperti ini, membuat chapter dan section itu ada, bukan environment ya, tapi dia ada instruksi tersendiri. Ada komen tersendiri, chapter, section, yang di bawahnya ini bisa kita tuliskan, isinya apa. Sampai dengan akhir dokumen yang ada di sini. Lalu di sini ada section tanda bintang, ini unnumbered section. Section yang tidak ada nomernya. Misalkan references di paling belakang, itu kan kata-kata nggak ada ya. References gitu aja. Nggak ada nomernya. Hasilnya seperti ini. Ini yang paling tidak indah. Paling tidak indah, paling mungkin. Itu adalah table. Dari pembuat template-nya, tapi label itu, kadang yang ngasih template itu, cuman 3 kolom. Kita butuhnya 8 kolom. Jadi harus kita tambahkan sendiri gitu ya. Dan itu semuanya teks. Pakainya dengan teks. Jadi misalkan... Walaupun 200, gimana? Nah, itu dia, Pak. Makanya. Nah, saya belum ketemu. Saya yakin akan ada table code. senderang. 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 Sudah ada, Pak. Sudah ada, kan? Aman. Ada ya? Saya paling sepeduluh ini, gimana caranya itu, supaya... Sakses aja lah. Take time, Pak. Wah, ternyata. Bisa comfort nggak? Bisa pakai... Nggak. Ini baterainya yang pakai. Nah, seperti ini. Ini tanpa garis. Ini pakai garis. Ini garis pinggirnya babel. Ada horizontal line. Lalu ini isinya. Isinya antar kolom dipisahkan dengan dian. Bayangkan kalau misalkan 50 baris. Aduh, dan, dan, dan. Untung ada di table generator. Seperti itu. Nah, ini memang paling menyebalkannya seperti ini. Contoh hasilnya kayak gini. Sudah menyebalkan hasilnya nggak? Tidak bisa dibuat menarik gitu ya. Tapi mungkin di dokumen penelitian table itu... Ya, nggak tahu. Apakah harus berwarna? Tentang nggak tahu sih. Nggak harus sih sebetulnya ya. Nggak harus. Nggak harus. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Code-nya sepanjang. Table of content. Nah, ini kalau butuh saja. Kayaknya nggak butuh kalau ini ya. Kalau conference paper atau journal paper. Ini untuk bikin buku. Code-nya sudah ada di situ. Bagaimana kita mengenerate table of content. Dan sudah ada seperti ini. Dan ini otomatis kalau kita sudah punya section dan chapter. Itu akan langsung masuk ke table of content. Kalau di MSWord berarti kita pakai styles. Kita pakai styles. Kalau kita sudah pakai styles tertentu. Kita bikin table of content. Dia akan langsung masuk ke sana. Kalau ini asal kita sudah pakai chapter. Sudah pakai section. Semuanya masuk ke sini. Nah, citation and references. Ini yang agak tricky. Pertanyaan Pak Amart tadi. Gimana cara melakukannya ini? Yang pertama. Model citasi itu kan banyak. Tapa. Harvard. Banyak banget gitu ya. IEEE. IEEE. Nah. Di template itu sudah pasti aspek. Kita pakai apa gitu ya. Yang akan saya contohkan ini adalah default bawaan dari Overlink. Kalau nanti misalkan kita. Jurnal kita menggunakan yang lain. Kita serahkan ke template-nya saja. Kita tinggal mengisi saja. Itu ya. Baik. Ada dua hal. Ini langsung kok. Oke. oke pertama kalau sudah login kan isinya seperti ini ya jadi dokumen latex setiap proyek latex yang ada di sini itu seolah-olah folder semua data itu akan ada masuk di dalamnya latex itu bisa sangat rumit sekali artinya ada beberapa template itu yang dia memisahkan abstrak itu file text sendiri terus bab satu file text sendiri lalu nanti dia punya template untuk menggabungannya dan lain sebagainya ada yang seperti itu, ada yang sederhana juga jadi tergantung dari publisher jurnalnya, kalau kurang kerjaan itu editornya biasanya bikinnya rumit nah ini contohnya contoh yang sederhana seperti ini ada dua file yang satu file text yang kita tempat kita mengetik yang kedua itu file BIP, BIP ini adalah bibliografi akhirnya memang harus BIP bibliografi bagaimana nanti mencitasinya pertanyaan itu tadi Pak Amri bagaimana cara mencitasinya apakah bisa Mendeley, EndNote, dan lain sebagainya selama pakai latex saya nggak pernah pakai itu EndNote, Mendeley, dan lain sebagainya apakah ada fasilitas untuk menghubungkan ke sana saya kurang tahu Pak tapi si latex ini sudah memiliki model citasi sendiri model citasi sendiri bagaimana caranya ini contoh ya contoh yang sudah saya buat disini lalu disini ada refresh ada satu ada satu, dua, tiga yang ketiga punya Pak Amri dan disini sudah saya refresh disini ini tiga dulu dua baru satu nggak bagus, nggak apa-apa seperti ini nah gimana cara melakukannya pertama di file text-nya itu package-nya namanya bibliotex tenang saja di template-nya nanti pasti sudah input ini semua yang paling penting itu disini add BIP resource sample BIP ini sample BIP harus sama harus sama kalau misalkan sample BIP saya letakkan di folder maka disini tambah depannya aja folder misalkan folder bibliography slash sample BIP seperti itu yang ada disini lalu diletakkan dimana nanti ini apa namanya bibliography-nya ini jadi ini tulisan-tulisan tulisan-tulisan saya letakkan di paling akhir dengan comment print bibliography jadi letaknya nanti di paling akhir letaknya di paling akhir lalu apa isi dari file BIP tersebut isinya adalah BIP text bagi bapak-bapak yang sudah pernah mendengar kalau misalkan kita mau menciptasi sebuah jurnal itu kan ada banyak pilihan ada get note ada ini dan lain sebagainya nah text itu ya BIP text sebetulnya itu text biasa jadi kalau kita misalkan download BIP text nanti akan langsung buka notepad sebetulnya itunya dimana mau kita tambahin apa mau kita kurangin apa semuanya ada disitu nah ini contoh file BIP text yang ada disini jadi contoh satu BIP text itu dari app sampai dengan kurung-kurawal yang pertama ini satu contoh seperti ini yang paling penting jadi ini macam-macam ada yang sangat lengkap sekali ada yang tidak lengkap juga lalu bagaimana kalau misalkan apa namanya jurnal ini pakai susunan seperti apa si template itu sudah memilih sendiri susunannya seperti apa jadi pada saat kita ambil BIP text dari internet kita pasang disini tenang saja nanti pas ditampilkan itu sudah sesuai dengan template-nya misalkan dia tidak mau informasi tentang DOI misalkan itu juga tidak akan tampil tapi kalau tampil juga ya berarti si template ini membolehkan ada DOI seperti itu itu yang pertama yang kedua yang penting itu ini jadi kurun-kurun pertama disini ada Einstein ini adalah labelnya ini biasanya kita tambahkan sendiri kita atur sendiri sesuai dengan style kita masing-masing kalau saya biasanya isinya adalah penulis pertamanya lalu saya ikuti tahunnya jadi kalau misalkan ini kemarin referensinya itu si Alex tahun 2019 nanti saya tulis A sudah muncul oh yang ini nanti kita praktekan nah ini contohnya seperti ini ini ada banyak kontennya sebetulnya tapi yang ditampilkan tadi cuma tiga kira-kira kenapa yang di referensi yang di referensi jadi kalau kita punya banyak tapi di paper itu tidak kita referensi tidak akan muncul di referensi tapi bukannya aturannya memang harus gitu ya kayaknya seperti itu nah ini yang pertama yang terakhir ini yang saya tambahkan ini dari saya copy apa adanya dari internet bit text-nya saya letakkan di sini lalu saya beri AAF sebagai label-nya lalu di main text-nya misalkan ini ya nah yang AAF ini saya hilangkan dulu lalu saya compile ulang hasilnya referensi referensinya cuma dua punya Pak Amar tidak ada lalu ini yang enak copy compilation di sini yang saya suka dari Overleaf ini ini kan saya tambahin komennya citasi itu backslash astagfirullah astagfirullah copy aku Amar sudah muncul di sini otomatis ini karena yang ini maka ditampilkan semua kalau misalkan di template jurnalnya itu ada pembatasan apa yang disini yang ini Oh iya sih ini Oh gitu Mungkin karena ini tidak pakai template dari publisher ya Bisa jadi seperti itu Maksudnya ada beberapa jurnal yang tidak nomor Dan ada juga yang di bawah ini juga Bukan hanya nomor 123, tapi yang lain juga ada Jadi tergantung dari internet Tapi cara menciptasinya seperti itu Nah sekarang file biblioteksinya Ini gimana menyebutnya? Terima kasih Terima kasih Misalkan Pak Norman Sudah judulnya apa? Apa itu? Oblikasi Pak Norman Masuk editor beli aja Pak Masuk editor beli aja Apa judulnya Pak? Norman Rinaldo General Electric Yang lain konfirm Terlanjur Pak Saya mau menciptasi ini Nah ini pilihannya Kalau latex itu pakai ini Bibtex Seperti ini Kalau publisher yang bagus ini udah lengkap Nah misalkan ini Saya ambil ya tinggal copy paste aja Download bisa apa? Download juga bisa Tapi ya itu file text Jadi satu file Bisa dimasukkan ke copy itu kan? Ya bukan copy juga Iya Tapi bisa juga di-adv Jadi satu-satu lagi Bepot nggak? Banyak file bibliotek Sama biblioteknya Bibit-bibit Nah misalkan di sini Nah ini sudah ada levelnya sebetulnya Angka Tapi kan saya nggak mau angka gitu ya Di matrixnya Siap kali referensi itu butuh label Misalkan di sini yang Pak Amar saya ganti gitu ya 10 0 0 Nah Entah Copy Langsung berubah menjadi Bunyanya Pak Amar Cintu citasinya Seperti itu Koneksi ke EndNote dan Mandalay Saya nggak bisa jawab Mungkin ada Aplikasi lain gitu Pak ya Aplikasi lain gitu Pak ya Terus dia tinggal memakai DOI Terus langsung patch Bibitnya sekalian Nah gitu Pak Pak Ini kan Pengenalan AdPack Masuk Masuk Kalau gini Kalau kita Recompile Semuanya Langsung Ini ya Maksudnya Mereferensi juga ya Kalau mereferensi juga ya Pasti pdf-nya aja Nanti Ini kan Kalau udah selesai Kita tinggal Download pdf-nya Nah Beberapa jurnal Setelah kita revisi Terus mau Dipublish Itu ada yang Minta Latexnya Di jurnal KPS yang Kemarin Proksaya itu Setelah terakhir Jadi itu Minta latexnya Karena mereka yang Pengen Menyesuaikan lagi Editornya kan tetap Pengen menyesuaikan lagi Nah Sebetulnya Kalau kita sudah pakai Template mereka Editor itu Nggak perlu ngapain-ngapain lagi Bisa langsung tampil Itu yang kemarin Disampaikan Pak Ambar mungkin ya Jadi kalau yang pakai latex Itu cepat Karena memang Latex itu Terbebas Dari Aplikasi apa Yang dipakai untuk membuka Karena hasilnya Pasti pdf Saya pakai midtext Saya pakai overleaf Kalau itu file Yang sama Hasilnya sama Jadi kalau misalkan Nanti sampai di editor Sama editor ini Sudah Ini sudah pakai template kita Ya sudah Itu langsung dipakai Sebisa Tapi kalau MS Word Itu beda Nah sekarang Kita lihat Salah satu contoh Perbedaannya Ini resursenya Kalau Sudah selesai Kebahasaan Sebetulnya ini Baik Nah ini contoh Dari Dari IP IEEE Transaction Instrument And measurement Selain folder paling atas Ini adalah Template yang diberikan Kalau kita lihat Ada teks Ada figur Contoh Yang pdf-pdf ini How do nya Bagaimana saya menggunakannya Jadi ya Kalau kita mau langsung Buka teksnya Juga sudah ada di sini Nah Saya buka sampelnya Seperti ini Nah sebetulnya Kalau sudah template seperti ini Kita tinggal mengganti isinya saja Karena semuanya sudah diberikan Nanti kalau kita pakai Midtext Dia akan minta untuk download Package yang dari IEEE Tapi kalau kita pakai Overlift Tidak perlu lagi Sudah Ya mungkin di belakang ya Di background ya downloadnya Karena antara Kan antar server-server ya Tidak perlu ke komputer kita lagi Seperti ini Templatenya Sudah dikasih tahu Gimana caranya Dan lain sebagainya Harus gimana Dan lain sebagainya Ini rumus Dilatexnya harus kayak gini Nah semuanya sudah diberikan Sebetulnya di sini Ini templatenya Nah sekarang kita lihat Template yang Microsoft Dari Jurnal yang sama Transaction yang sama Di sini Word template-nya Saya buka Microsoft Ini Di Word disarankan seperti ini Jika Lebih suka latex Lakukan ini Di template latex tadi Tidak ada saran untuk buat Seingat saya Lalu Ini Kalau yang di Word Page count is an estimate Jadi panjangnya yang disubmit Yang ada di template itu Bisa jadi berbeda Dengan nanti yang di-create oleh IEEE Jadi kalau misalkan Harusnya pas nih Tidak perlu bayar tambahan Tiba-tiba harus bayar gitu ya Karena ada kelebihan Karena bisa jadi versi Wordnya berbeda Bisa jadi Ya ada sesuatu Hal yang kecil-kecil Yang mungkin beda Misalkan Si publisher menambahkan Satu Kecil di atas gitu ya Jadi geser semuanya ke bawah Bisa jadi seperti itu Jadi kalau yang di Word Ada ininya gitu ya Tapi ya gimana Wordnya lebih indah dan lebih mudah Begitu Nah ini Sebenarnya bukan hanya itu aja Kadang Mengingi Apa namanya Yang pengalaman di recek itu Jadi Untuk tindah dari satu Jurnal ke jurnal lain itu kan Yang Emang harus Copy paste ke format yang Nah ini contoh Full Jurnal Dari latexnya yang sudah jadi gitu ya Seperti apa Nah Nanti bisa kita sertakan Bisa kita share semuanya Ini rumus-rumus yang Rumus yang gimana Dan lain sebagainya Ada disini semua Saya pengen mencontohkan satu Misalkan Ini kan dua kolom ya Ini contoh dari Jadi Ini Apa namanya Ada Gambar gitu misalkan Nah misalkan ada gambar yang besar Dimana gambarnya itu kita pengen Atau harus satu 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 kolom Sementara yang lain itu dua kolom Itu Kalau di Word Sengsara Kita harus Seksion break Kita bikin seksion baru Kita harus memulai seksion yang baru Di bawah Belum lagi nanti Kalau ternyata Direvisi Kita geser gitu ya Dia akan turun Sendiri Membuarkan yang lain gitu ya Separuh lagi Nah kalau Ini Kalau di Latex Sekarang saya ambil Satu Gambar Nah ini Bikin Fik 2 Ini Fik 1 Fik 2 Nah ini ya Ini kan dipikir Nah misalkan Saya mau buat Ini berada di Tengah Kita tambahkan Saya tambahkan Tanda bintang disini Lalu saya Recompah 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 nah ini dia jadi satu baris kita tinggal mengatur apa kadang peletakannya itu ya file textnya ini kita meletakkan gimana tapi biasanya kalau gambar-gambar kayak kayak gini kan di atas atau di bawah tabel juga gitu di atas atau di bawah template IEEE yang transaksi ini sudah ngatur itu semua kalau misalkan ini saya bikin satu kolom ke atas ke bawahnya itu masih rapi masih rapi kalau dibuat tidak perlu kita potong-potong pakai seksi dan lain sebagainya jadi bagi para pengguna latex ini kebendahan tapi bagi yang bitter word ya kita bikin seksi kok nah itu bapak-bapak silahkan ditentukan pilihannya Microsoft Word atau latex kalau terus saya malah memutuskan saya nggak perlu milik pakai lateng-lateng saya belum pernah kalau misalkan kalau misalkan bisa bisa bagi-baginya jelas bukan pengurangan ya kebagian jelas saya kira bisa bisa jadi kalau kita download template-nya yang 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 offline itu kan betulnya zip kita ekstrak saja kan isinya banyak kita tinggal masukkan ke sini kita upload ini atau kita bisa bikin folder dulu setelah bikin folder kita upload file-filenya yang harus di download sebetulnya di miktxt pun gitu nanti miktxt akan memulakan harus download package ini gitu ya kita tinggal oke aja sih sebetulnya caranya yang salah di upload ya di upload pak di upload di sini ada menu uploadnya terima kasih atas joinnya di seluruh merasa terhormat saya ilmu yang sedikit ini bisa di sharing bersama-sama jangan di bertanya kalau disuruh yang mana gitu dimana nyarinya pak awal oh 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 keren Saya sudah siap menulis tesis. Saya sudah siap menulis tesis. Sebenarnya kalau ini dari kampus tidak ada yang fix. Saya disuruh bikin proposal project untuk MOS atau MOE. Saya tanya, prof, template-nya mana? Dia tanya, template untuk apa? Dia cuma bilang maksimal 10 halaman. Saya bikin pakai bahasa Inggris. Saya teman menerjemahkan pakai bahasa rotasi ini. Templatenya? Bahkan waktu ngumpul bahwa itu pun komper warna yang harus tertentu. Ini bayang mana? Nah, ini ada tambahan yang selain teks, juga ada ini bahwa plus. Plus itu kalau di-programming, ya kumpulan dari itu semua. Jadi kalau misalkan kita sudah bikin package, kumpulan package yang jadi sebuah perasaan dan sebagainya, itu sudah cukup. Ini sudah sangat rumit sekali. Tapi kita tinggal ikuti saja karena sudah di sini semuanya. Lalu, seksinya pun. Nah, ini sudah juga di-lengkapan. Introduction, conclusion, dan lain sebagainya. Figure sudah ditempatkan. Ini semuanya sudah diletakkan. Semuanya sudah lengkap. Mayan di USDT. Ini yang dijadikan beberapa file teks. Dijadikan satu ya. Di sini file teksnya, tapi di-inputkan file teks yang lain. Introduction, method, conclusion, semuanya sudah menggunakan. Iya, dibikin terpisah. Beres supaya scrollnya tidak terlalu panjang. Jadi siap teks. Sudah nyusun teks? Sudah. Palingkah alaman persenganan dulu, Pak. Tinggalnya kalau ditanya ada jawabannya. Depetnya sudah. Sudah nyusun teks? Sudah. Sudah nyusun, kan? Sama lah teks. Isinya lagi. Sudah nyusun template-nya, Pak. Tinggal kontennya aja. Kan konten kreator. Sudah nyusun. Sudah nyusun. Sudah nyusun. Mantap. Ada pertanyaan lagi, Pak. Terima kasih sekali lagi. Sebuah kehormatan bisa sharing dengan Pak Pak Sekali. Selamat datang. selamat menikmati